Intro Selamat menyaksikan jualnya penganingan kick off babak yang pertama Baik kembali, waktu umpan kali ini dilakukan oleh salib tertuju kembali nomor punggung sembilan, nampaknya ada anai, jauh ke belakang berikan pada siapakan di sana melebar tertuju ke sisi sebelah kiri Satu tekanan dilakukan oleh anak-anak jahat, aray, berputar ke belakang aray, tertuju kembali pada stai Nampaknya ada reja yang coba mengejar kali ini, satu kecepatan diperlihatkan oleh reja Namun tercecer nampaknya satu umpan, yang nampaknya sedikit memaksa satu pergerakan yang sangat liar Dilakukan oleh reja di awal babak pertama, sementara Rizmani kali ini penjaga gawang yang dimiliki oleh kesebelah sana Ada Putra Buwana, Putra Buwana melalui nomor punggung 8, di sana ada Iwan Karo Karo Sedikit terlampak tampaknya Iwan Karo Karo, satu tekanan, kembali dilakukan ada Iwan Karo Karo, gagal kembali Iwan Iwan Zamorano Jauh, jauh ke belakang kali ini, masih jahat, tenang sekali penjaga gawang Satu tekanan, kembali dilakukan, oh reja, reja, reja Sendirian reja, berbain, oh nampaknya sedikit terlambar, satu asis Yang coba dilakukan, nampaknya di sana ada aray sedikit terlambar, terjatuh Pergerakan dari aray masih anak-anak jahat, coba menggempur kembali pertahanan yang dilakukan Ataupun dikembangkan oleh Putra Buwana Siapakah di sana masih jahat, melebar kembali ada Iwan Karo Karo Sodorkan kembali pada ajis Tertujuh nomor punggung, tujuh lima rahmat Sendirian rahmat, kembali pada Iwan Karo Karo Dorong ke belakang kembali Masih Putra Buwana, sodorkan kembali gagal nampaknya Justru arah bola lebih dekat dengan peras Salif, melebar kembali salif, tertujuh Kali ini peras, masih peras, cukup tenang sekali peras Sodorkan kembali, ah Tampaknya tercecer, satu lemparan ke dalam kali ini Bagi kesebelasan Putra Buwana Masih kita nantikan sodara-sodara di awal Babak pertama, perjalan masih sedang-sedang saja Masih sama-sama menjajaki tentunya Letak kekuatan tengah, belakang, baik di depan Yang jelas satu lemparan ke dalam kali ini Bagi kesebelasan Putra Buwana Datang kembali satu tekanan melalui kaki gula Melebar pada nomor punggung 17 Disana ada Arai Gagal kembali Arai Satu lemparan ke dalam Tertujuh pada siapa kesana Nampak kembali bola lebih dekat dengan nomor punggung 5 Ada Ivan Tertujuh kembali pada siapa Kak Ivan Nampaknya ada siang senior Oh, berbahaya kali ini Satu tekanan Nampaknya Gojen kali ini Tidak mau mengambil resiko Arah bola namun masih mampu dikuasai Pemain dari jahat Farhan Berbahaya Sementara penjaga gawan Disana ada Rishmani Yang kembali mampu tentunya Menghentikan satu upaya Yang dilakukan anak-anak dari jahat Lemparan ke dalam kembali Ada Gojen Masih kita nantikan Gojen Kebenarkah arah bola dari Gojen Gojen Pendek saja Gojen Nampaknya terceter kembali Satu antisipasi Ataupun Bola yang kali ini Sepenuhnya dikuasai Oleh anak-anak dari jahat Jahat Oh Nampaknya Arah Sedikit terburu-buru Satu umpan asis Luar biasa tadi Namun kembali arah Nampaknya menyanyiakan Satu peluang emas Yang dijadikan tembaga Berdiri persis tentunya Di depan gabang dari Rizmani Namun kembali gagal Satu tendangan Voli Yang dilakukan oleh Arai Salif hari ini Pemain legion asing Asal Mali Yang diturunkan oleh tim jahat Datang kembali Satu tekanan Melalui sektor Sebelah kiri Nomor punggung 12 Nampaknya ada Heru berbahaya Tertuju kembali Nomor punggung 18 Di sana ada Reza Gagal nampaknya Reza Gojin Bekerja cukup keras Nampaknya Gojin Ajis kembali Jauh ke belakang Ajis Berikan pada Gojin Masih Gojin Terdeter nampaknya Gojin Sementara bola Sepenuhnya Dikuasai Nomor punggung 20 Di sana ada Satrei Satrei Kembali Ah nampaknya Kembali gagal Upaya yang coba Dikembangkan Anak-anak dari jahat Berbahaya Satu tekanan kembali Ada Oh salus Gagal nampaknya Salif Menerima umpan Ataupun asis Yang coba Dilakukan Reza Sementara kembali Sepenuhnya Bola dikuasai Oleh Heru Arai Salif Dan handle Nampaknya Nomor punggung 17 Arai Satu tekanan kali ini Coba dilakukan melalui yoga 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 Oh Sobari kali ini Nampaknya Sedikit kerbur-buru Sobari Nomor punggung 7 Yoga Mencoba memberikan Bola passing Namun Satu kontrol dari Sobari masih tercecer Datang kembali Satu tekanan Dilakukan oleh jahat Kebelakang pada Prams Masih fresh Kebelakang kembali Tertuju Nampaknya Nomor punggung An Jelas kali ini Sudah berdiri pada Posisi offside Nampaknya Farhan Yang kali ini Sudah berdiri bebas Tanpa kawalan Tentunya Gojen Sedikit Di belakang Pemain bertahan Dan kembalikan Meninformasikan Tentunya Bagi para penonton Yang sekiranya Masih berada di luar Dari lapangan Gamas Kami persilahkan Untuk Sesegera mungkin Memasuki Lapangan Gamas Pertandingan Baru saja Dimulai Beberapa menit Yang lalu Kedudukan Masih sama kuat Kosong-kosong Sementara Satu tekanan Kembali Ada Sobari Coba Berikan Pada Nama Bo Yoga Gagal Kembali Yoga Tentunya Disana Ada Salif Nomor Punggung 9 Ada Andi Belah Andi Kembali Masih Andi Sodorkan Kembali Pada Seles Pemain Legit Berbahaya Pergerakan Sangat Sangat Asis 90% Nampaknya Seharusnya Terjadi Gol Namun Arah Bola Justru Tercecar Disisi Kanan Penjaga Kawan Dari Rizmani Luar Biasa Satu Kerjasama Yang Diawali Oleh Salif Pemain Legion Asing Asal Malik Kembali Satu Tekan Reja 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 Kali Ini Kembali Reja Nampaknya Mampu Dihentikan Oleh Ketatnya Pertahanan Yang Kembali Digalan Oleh Gojin CS Hampir Hampir Saja Saudara Saudara Satu Tekanan Kembali Membuahkan Hasil Untuk Yang Kedua Kalinya Pula Mampu Dimentahkan Ataupun Di Intercept Oleh Pemain Pertahan Dan Kali Ini Satu Keliran Dilakukan Oleh Pemain Dari Jahat Datang Kembali Array Melebar Dari Sektor Sebelah Kiri Berlari Begitu Cepat Nampaknya Coba Dihentikan Satu Tendangan Penjuru Nampaknya Bagi Kesebelasan Jahat Nomor Pugung 20 Ada Setai Disana Masih Kita Nantikan Setai Kemana Kearah Bola Yang Jelas Kedudukan Masih Sama Kuat 0-0 6 Orang Kali Ini Mencoba Mengkerubut Masuki Area Kotak 16 Satu Melakukan Berbahaya Kembali Satu Tekanan Namun Tercecer Satu Heading Bola Kali Ini Dimenangkan Oleh Pemain Bertahan Dari Kesebelasan Putra Buana Hingga Satu Tentunya Putra Buana Masih Sedikit Tertekan Oleh Aktivitas Serangan Yang Coba Dikembangkan Oleh Anak Anak Dari Jahat Berbahaya Satu Tendangan Beristam Ataupun Tendangan Yang Dilakukan Nomor 16 Masih Berada Tipis Di Atas Wistar Gawang Dari Rizman Hampir Hampir Saja Upaya Yang Coba Dilakukan Oleh Anak Anak Dari Jahat Membuah Masih Untuk Yang Ketiga Kalinya Kembali Tercecer Satu Tekanan Kembali Ada Stray Di Sana Angkat Kembali Stray Tertuju Salif Tercecer Kembali Begitu Tajam Menusuk Tentunya Umpan Ia Diberikan Stray Sementara Salif Kali ini Coba Bekerja Cukup Keras Salah Seorang Pemain Legion Asik Asal Mali Yang Hadir Satu Pelanggaran Jelask Dilakukan Oleh Farhan Pasti Kita Nantikan Apakah Gerangan Yang Terjadi Mudah Mudahan Tidak Terjadi Sesuatu Apapun Kalau Seorang Pemain Dari Kesebelasan Putra Buana Yang Masih Tertekan Tentunya Oleh Agravita Serangan Yang Dilakukan Anak Anak Dari Jahat Putra Buana Jahat FC Ada Farhan Nomor Punggung 7 Yoga Masih Yoga Berputar Putar Yoga Tercecer Kali Ini Kembali Sinyal Diberikan Oleh Mas Algifari Kelas Kali Ini Bola Sudah Meninggalkan Lapangan Lemparan Kedalam Kembali Farhan Bereja Farhan Jauh Kebelakang Pada Pram Masih Pram Jauh Melebar Kembali Pram Tertuju Nomor Punggung Ada Aray Masih Aray Sendirian Aray Coba Berputar Aray Sodorkan Kembali Nomor 16 Disana Ada Dula Berbahaya Kali Ini Nampaknya Ada Salif Gool Akhirnya Aray Mencatatkan Namanya Sebagai pencetak Gol pertama Dari jahat Menit Kesebelah Babak Pertama Melalui Asis Yang Diberikan Oleh Salif Oleh Pemain Legion Asing Asal Mali Luar Biasa Nampaknya Salif Bekerja Begitu Tenang Membelokkan Dula Dengan Satu Sontekan Tentunya Dengan Begitu Mudah Aray Mencatatkan Namanya Sebagai Pencetak Gol Pertama Menit Kesebelas Bapak Pertama Wow Luar Luar Biasa Tentunya Cukup Amazing Umpan Yang Diberikan Oleh Salif Sementara Ada Gojin Terlambat Kembali Gojin Farhan Masih Farhan Buta Katik Farhan Dorong Kebelakang Farhan Tertuju Kembali Pada Defender Yang Dimiliki Kesebelasan Jahat Ada Peras Peram Jauh Ke Sekor Depan Tertuju Kembali Pada Nomor Pukul 17 Nampaknya Disana Ada Aray Gagal Kembali Aray Ryo Juga Nampak Terjadi Kesalahan Sementara Farhan Berikan Kembali Pada Reja Masih Reja 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 Berbeda Beran Satu Tendangan Keras dari Setai Masih Berada Di Atas Mister Gawang dari Rizmani Dua hari Dua malam Tentunya Tendangan Dari Stai Masih Berada Di Atas Mister Gawang dari Rizmani Wow Luar Biasa Tentunya Seandainya Terjadi Gol Merupakan Salah Satu Gol Terkejam Yang Ada Di Sore Hari Ini Melalui Satu Servis Tendangan Setengah Poli Yang Diberikan Oleh Reja Sebentar Kembali Disana Ada Rizmani Reja Setai Gagal Kembali Godin Satu Keliran Kembali Dilakukan Oleh Anak-anak Dari Jahat FC Putra Buwana Coba Bangkit Namanya Namun Kembali Gagal Sebenarnya Bola Dikuasai Oleh Heru Masih Heru Berputar Dia Berikan Kembali Pada Siap Di Sana Dari Sektor Belakang Nomor 26 Dula Jauh Kebelakang Tertuju Pada Pras Penjaga Gawang Pram Tenang Sekali Pram Kemana Ke arah Bola Pram Dia Tertuju Kembali Pras Masih Pras Parhan Reja Baik Sekali Stai Angkat Jauh Melebar Dan Jelas Sekali Ini Offside Salah Seorang Pemain Dari Kesebelasan Jahat Satu Umpan Panjang Tertuju Ke Sektor Sebelah Kiri Namun Satu Perangkat Offside Masih Berhasil Nampaknya Dikembangkan Oleh Kesebelasan Putra Buwana Ada Salib Di Sana Sementara Kembali Bola Sepenuh Masih Dan Inilah Yang Saya Nanti Tentunya Lionel Mesinya Weng Tentunya Ada Goni Nomor Punggung 19 Disiapkan Siapakah Pemain Yang Bakal Ditarik Keluar Tentunya Merespon Gol Dari Kesebelasan Jahat Nomor Punggung 19 Goni Kali Ini Dipersiapkan Masih Kita Tunggu Sementara Satu Tekanan Kembali Sobari Kembali Menemukan Kebutuhan Tentunya Sobari Setelah Berkali-kali Sobari Mencoba Dan Tanpa Dukungan Tentunya Dari Rekan-rekannya Di belakang Satu Tekanan Mencetak Tentunya Jahat Mencetak Gol Pertama Dari Kesebelasan Jahat Array Tertuju Kembali Nomor Punggung 9 Disana Ada Andi Pergantian Pemain Dari Kesebelasan Putra Buana Rio Nomor Punggung 15 Keluar Dan Masuk Goni Nomor Punggung 19 Lionel Mencinya Kepok Kali Dimasuk Menggantikan Rio Nomor Punggung 15 Nampaknya Respon Langsung Diberikan Pelatih Dari Kesebelasan Putra Buana Menarik Keluar Rio Dan Masuk Goni Nomor Punggung 19 Tentu Salah Satu Pemain Yang Memiliki Naluri Menyerang Dan Dimasukkan Pelatih Dari Putra Buana Satu Tekanan Kembali Coba Sodorkan Kembali Mencoba Mencari Nomor Punggung Sebelah Sobari Namun Gagal Pras Masih Pras Sekali Ini Cukup Tenang Sekali Pras Sodorkan Kedepan Tertuju Reja Ada Siap Baga Disana Nampak Kembali Ada Farhan Baik Sekali Satu Kontrol Yang Cukup Baik Dari Farhan Masih Farhan Salib Salih Sendirian Salib Memasuki Area Kedok Menanti Salib 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 Kali Ini Gagal Kembali Satu Akses Kembali Dilakukan Oleh Salib Benar Benar Luar Biasa Salib Tidak Egois Tentunya Legion Akses Yang Satu Ini Kembali Memberikan Satu Asis Yang Cukup Baik Sebenarnya Namun Kembali Tidak Mampu Dimanfaatkan Oleh Andi Tentunya Pemain Pertahan Yang Coba Memasuki Pertahanan Dari Kesebelasan Aputra Buwana Satu Tekanan Kembali Yoga Farhan Jauh Kebelakang Pada Pram Masih Pram Sodorkan Kembali Ke sektor Sebelah Kiri Jahat Kembali Coba Membangun Serangan Jahat Dari Sektor Sebelah Kiri Tertuju Kembali Nomor Punggung 16 Istana Ada Dula Luar Biasa Ini Aray Masih Aray Sendirian Aray 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 Kemana Ke arah Bola Aray Nampaknya Mencari Salif 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 Adap Adap Lagi Lagi Om Pagi Yang keempat Kalinya Kembali Gagal Satu Perluan Emas Yang kembali Didapatkan Oleh Pemain Dari Jahat FC Reza Atau Kofar Han Disana Yang Jelas Benar Salif Memberikan Kenyamanan Tentunya Bagi Para Pemain Depan Dengan Asis Asis Berkelas Namun Sampai Saat Ini Masih Belum Mampu Menambah Bundi Bundi Kof Dari Kesebelasan Jahat FC Reza Kembali Masih Reza 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 Saudarkan Kembali Reza Apa Tanya Terjadi Reza Nampaknya Sedikit Egois Reza Reza Sudah Menanti Namun Sentekan Dari Reza Justru Tercecer Lebih Dekat Dengan Penjaga Gawala Rizmani Sentekan Pertama Dari Goni Kemana Ke Aragoni Langsung Tentunya Mencari Sob-sob-sob Bari Satu Tekanan Gagal Kembali Yang Coba Dilakukan Oleh Anak-anak Dari Putra Buwana Jahat Jauh Kebelakang Jahat Tertuju Kembali Nomor Punggung Lima Ada Ivan Zamorano Masih Ivan Zamorano Peran Ivan Pendirian Ivan Soberkan Kembali Tertuju Nomor Punggung 12 Nampaknya Ada Heru Baik Sehali Heru Dengan Backhill Kembali Satu Tekanan Coba Dilakukan Oleh Jahat Arai Dan Lagi-lagi Reza Kali Ini Kembali Sudah Berdiri Pada Posisi Offside Satu Upaya Yang Coba Mengkelabui Pemain Bertahan Dari Kesebelasan Aputra Buwana Ternanda Bahas Nampaknya Bagi Kesebelasan Aputra Buwana Nomor 16 Kali Ini Mencoba Melebar Kembali Ada Gojen Masih Gojen Sedikit Kebingungan Nampaknya Gojen Yoga Kembali Yoga Mendapatkan Hadangan Ada Salif Disana Reza Baik Sekali Gojen Terlalu Melebar Kali Di Gojen Satu Kontrol Yang Coba Dilakukan Kembali Masih Anak-anak Dari Jahat Sedorkan Kembali Pada Salif Melebar Pada Arai Salif Nomor 16 Disana Ada Dula Gagal Kembali Dula Namun Satu Tekanan Belum Berhenti Dari Sisi Sebelah Kiri Anak-anak Jahat Kembali Mencoba Mengembangkan Permainan Dula Stai Kembali Dula Jauh Kebelakang Dula Kembali Tentunya Mencoba Pemancing Para Pemain Dari Aputra Buana Untuk Naik Ataupun Membuka Open Play Sementara Satu Tekanan Kembali Coba Dilakukan oleh Arai Kebelakang Arai Berikan Kembali Pada Dula Dula Jauh Melebat Tertuju Salif Lagi Salif 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 Terlalu Tajam Tentunya Upaya Yang dilakukan Oleh Salif Sementara Yoga Di sana Mencoba Yoga Apakah Yang terjadi Yoga Nampak Terjatuh Yoga Yang jelas Kembali Satu Lemparan Kedalam Bagi Kesebelasan Jahat FC Masih Jahat Melalui Kaki Reja Farhan Jauh Kebelakang Terujuh Pras Pram Nampai Meminta Kali ini Pras Pram Kali ini Kembali Mencoba Dengan Bola-bola Umpan Panjang Melebar Kembali Tertuju Ke sisi Sebelah Kiri Lagi-lagi Jahat Melalui Kaki Bunggung Berapa Kat Nomor 16 Dula Masih Dula Array Satu Tekanan Kembali Nampaknya Dilakukan Oleh Nomor Punggung 75 Rahmat Masih Rahmat Sodorkan Kemana Ke Arap Bola Rahmat Seberempat Lapangan Nampaknya Kali ini Selalu Mengurung Anak-anak Dari Jahat Sodorkan Kembali Reja Yang dituju Gagal Nampaknya Disana Justru Arap Bola Lembuk Harun Gagal Kembali Iwan Karo-Karo Masih Iwan Coba berdual Tentunya Iwan Gojin Yoga Coba Kali ini Yoga Lagi-lagi Yoga Mendapatkan Kawalan Oh Nampaknya Reza Kali ini Masih Reza Mampukah Reza Oh ya Reza Masih Mampu Reza Mencoba Berebut Bola Dengan Alam Namun Nampaknya Alam Sepertinya Mampu Menguasai Si kulit Bundar Satu Tekanan Kembali Jauh kebelakang Pada Press Masih cukup Enjoy tentunya Anak-anak dari Jahat Berkali-kali Melakukan tekanan Baik dari sisi kiri Kanan Yang jelas Masih belum Menemui tentunya Gol kedua Ataupun Sepasang gol Yang coba Dibangun Oleh Anak-anak Dari kesebelasan Jahat Yang jelas Bertahan Total Hanya Sekali saja Tentunya Kesebelasan Putra Buana Menyerang Dan bertahan Lemparan Kedalam Kali ini Ada Gol Masih Goni Sodorkan Kemana Ke arah Gol Rahmat Masih Rahmat Kali ini Sendirian Rahmat Coba Menribling Bola Rahmat 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 Kembali Tercecer Nampaknya Rahmat Upaya Yang coba Mengkelabu Dua Orang Pemain Tentunya Dari Rahmat Sementara Kembali Bola Lebih Dekat Dengan Pemain Dari Jahat Masih Jahat Salif Sodorkan Kembali Salif Kabar Punggung 9 Ada Andi Yang mencoba Merangsak Kali ini Jauh Ke Sektor Depan Berbahaya Kali Ada Salif Off Opside Kali ini Bergantian Pemain Dari Putra Buana Yoga Nomor Punggung 7 Keluar Dan Masuk Agil Nomor Punggung 20 Yoga Keluar Nomor Punggung 7 Dan Masuk Agil Nomor Punggung 20 Kembali Tendangan Tendangan Biasa 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 Saja Nampaknya Disana Ada Goni Yang akan Melakukan Satu Servis Tendangan Bebas Bagi Kesebelasan Putra Buana Goni Nampak Ancang Ancang Disana Goni Sodorkan Kepana Goni Lagi-lagi Mencari Nampaknya Iwan Angkat Kembali Iwan Gagal Reja Reja Aray Kali ini Gagal Nampaknya Aray Sementara Aram Juga Nampak Gagal Iwan Farhan Kali ini Mencoba Merangsak Kali ini Farhan Menaka Arah Bola Farhan Tidak Kermat Nampaknya Farhan Arah Bola Kali ini Terus Lebih Dekat Dengan Goni Masih Goni Cukup Tenang Goni Nampaknya Cukup Berat Tentunya Goni Untuk Lepas Dari Kawalan Bula Datang Kembali Rahmat Melebar Pada Goni Masih Kita Nantikan Goni Soberkan Kembali Goni Tertuju Pada Sang Striker Namun Masih Mampu Di Intercept Pemain Belakang Neksen Jahat Masih Jahat Reja Kali ini Kembali Aray 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 Yang Sudah Berdiri Pada Posisi Offside Dua Nama Tentunya Ada Salif Dan juga Aray Yang sudah Berdiri Pada Posisi Offside Hampir Kembali Upaya Yang Coba Dikembangkan Oleh Kesebelasan Putra Buwana Melalui Jebakan Jebakan Offside Masih Cukup Berhasil Sampai 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 Yang Masih Kesulitan Tentunya Untuk Lepas Dari Kawalan Pemain Bertahan Kesebelasan Jahat Datang Kembali Ajis Melebar Melebar Kaki Iwan Sobari Masih Sobari Berputar Sobari Kembali Mencoba Mencari Nampaknya Nomor Punggu 17 Namun Ada Salib Disana Reza Setai Kembali Nomor Punggu 16 Disana Ada Dula Array Oh Reza Kali Ini Berbahaya Reza Namanya Sendirian Reza 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 Kembali Satu Peluat Emas Dijadikan Tembaga Asis Ataupun Satu Kesempatan Di Depan Mulut Kawan Dari Rizmani Luar Biasa Kali Ini One By One Dimenangkan Oleh Rizmani Setelah Reza Tadi Lepas Dari Kawan Pemain Bertahan Sebelasan Putra Buwana Dengan Begitu Tenangnya Reza Memasuki Area Kota 16 Namun Penyelesaian Akhir Mampu Di Intercept Penjaga Kawan Rizmani Tenang Bebas Kembali Bagi Kesebelasan Jahat FC Yang Masih Mencoba Mencari Gol Kedua Dan Kembali Satu Heading Borah Di Atas Mister Kawan Dari Rizmani Luar Biasa Kali Ini Penjaga Kawan Rizmani Masih Mampu Tentunya Memberikan Ketenangan Bagi Para Pemain Belakang Yang Masih Digedor Oleh Banyaknya Tekanan Yang Dilakukan Anak-anak Dari Jahat FC Reza Sodorkan Kembali Pasai Masih Setai Jauh Melebar Ke Sektor Sebelah Kiri Ada Andi Satu Pendangan Kerana Sekali Ini Andi 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 Nampaknya Masih Mampu Di Intercept Penjaga Kawan Rizmani Yang Kali Tampil Begitu Lelah Tentunya Berkali Kali Mampu Menghadang Ataupun Mengagakkan Satu Peluang Demi Peluang Yang Coba Dilakukan Kembali Ada Reza Melebar Kembali Oh Ada Satu Umpuan Kembali Salih Tertuju Nomor Gagal Disana Ada Andi Satu Pendangan Punjir Untuk Yang Keempat Kalinya Bagi Kesebelasan Jahat FC Masih Jahat Melalui Kaki Andi Melebar Kembali Pada Aray Masih Aray 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 Masih Belum Berakhir Tentunya Tekanan Yang Dilakukan Oleh Jahat FC Ada Salih Angkat Salih Kembali Membentur Gojin Ataukah Siapa Disana Yang Jelas Juga Ada Alam Yang Masih Berhasil Tentunya Menutup Pergerakan Ataupun Umpan Umpan Asis Yang Diberikan Oleh Salih Satu Tekanan Kembali Mampu Di Intercept 2 3 4 5 Orang Kembali Masuki Area Kotak 16 Satu Heading Bola Kembali Dimenankan Oleh Anak Anak Dari Putra Buana Gagal Nampaknya Rahmat Lemparan Kedalam Kedalam Kesebelasan Oh Aray Masih Jahat FC Melalui Kaki Aray Dorong Kembali Kebelakar Tertujuh Nampaknya Disana Ada Rahmat Yang Coba Berputar Rahmat Masih Rahmat 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 Luar biasa Rahmat Kali Ini Goni Gagal Kali Goni Sementara Bola Sepernyedah Eru Kembali Tercecer Satu Leparan Kedalam Kesebelasan Aputra Buwana Jahat FC Jelas Sekali Ini Satu Pelanggaran Dilakukan oleh Aray Mengangkat Siku Terlalu Tinggi Kendangan Bebas Kembali Bagi Kesebelasan Aputra Buwana Yang Masih Tertekan Tentunya Oleh Tekanan Yang Coba Dikembangkan Oleh Anak Anak Dari Jahat FC Dan Bersama Dengan Itu Pula Berakhir Sudah Kikov Bapak Yang Pertan Dik